Tapi kenyataannya beberapa negara Afrika itu bahkan mempunyai GDP per kapita di atas Indonesia. Ada sekitar 15 atau 16 negara Afrika, GDP per kapitanya itu lebih tinggi dari Indonesia. Sebetulnya nenek moyang kita, Pak, dulu, itu udah jauh lebih maju dari kita sekarang. Jauh lebih maju, mereka dulu udah berdagang sama Afrika. Mereka sudah ke Madagaskar dimana kita ada keturunannya di sana. Dimana 28 dari 30 ibu di Madagaskar itu adalah mempunyai DNA orang Indonesia. Harus kita akui bahwa di kementerian apapun di Indonesia, Afrika itu prioritas terakhir. Itu harus kita akui. Prioritas memang belum ke sana ya? Belum ke sana. Itu yang harus kita akui. Padahal potensinya besar. Coba bayangkan, kita gak ngapa-ngapain. Nelson Mandela aja udah pake baju batik. Itu ada promosi, kita gak suruh. Saya ke Djibouti, saya ketemu Presiden Djibouti, suatu negara strategis. Dia apa? Pakainya sarung Indonesia. Dan seluruh penduduk di Djibouti. Kita gak usah mempromosikan. Bahkan dia bilang, sarung Indonesia adalah ambasador Indonesia di Djibouti. Dia benar-benar. Memang kelemahan kita pada marketingnya. Nah, ini saya kira satu tantangan ya. Saya beri contoh. Di Dubai waktu itu ada pameran. Ada satu orang ibu yang luar biasa ya, menurut saya. Karena dia jual produk yang sebenarnya gak aneh-aneh. Yaitu TV kabinet. Hampir semua TV kabinet kan mirip-mirip gitu ya. Tapi beli itu bisa masuk pasar Dubai setelah empat kali pameran. Nah, jadi saya tanya. Waktu pameran pertama karena ini berdua-dua, orang lewat aja. Yang kedua baru dia minta kartu nama. Nah, ketiga kok ini sama aja nih orang ini datang. Berarti ini benar. Sampai keempat dia baru dapat order gitu ya. Jadi, saya lihat ada kadang-kadang kekurangan kita ya dari segi... Kelihatannya terutama dari kebawah ya. Oh, saya ikut kemarin pameran ke Dubai misalnya. Oh, rugi saya. Nah, memang pameran itu ya rugi gitu. Tidak ada pameran untuk untung. Karena itu lagi mencari brand image gitu. Jadi, sebenarnya itu ada peluang di situ. Tapi memang kadang-kadang perlu endurance ya. Nah, saya beri contoh ibu-ibu itu ibu-ibu. Dan saya kaget juga ternyata yang kelima, keempat itu udah mulai order. Sampai saya datang ke sana mungkin udah ke enam kali dia ikut di Dubai ya. Di Dubai itu kan pameran semua produk ya. Pak Imam mungkin bisa cerita juga. Nah, ini mungkin ke pembali Mas Imam ya. Dari mungkin gambaran Pak Budiman ya. Kemudian Bu Rinat. Ternyata juga di bidang pendidikan mereka sebenarnya cukup interest dengan Indonesia. Nah, kemudian juga kondisi terakhir Ethiopia ini. Mohon maaf, kita banyak kan memang kurang update ya mengenai ETHIAP ya. Saya baru searching juga ternyata pertumbuhannya itu paling tinggi di Afrika. Mungkin bisa dijelaskan dan kira-kira peluang-peluang besar apa yang bisa kita manfaatkan. Mungkin saya mau sedikit menyinggung. Selalu papatah tak kenal maka tak sayang itu selalu berlaku. Khususnya dalam hubungan dengan Afrika. Kalau kita dengan negara Asia, bisnis aja bisnis udah tanpa kita perlu tahu tahu itu, kita deal ini, jual ini, lu beli berapa, gua bayar berapa. Ke Eropa, ke Amerika gitu. Tapi dengan ke Afrika, itu perlu seni tersendiri. Kita perlu mengenal orangnya, mengenal lingkungannya. Ada, 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 ada ininya. Jadi kalau ada kesempatan, mungkin sekali aja cukup ke Afrika. Kita bisa mendapatkan, oh ini loh yang harusnya saya lakukan di Afrika. Bagaimana itu. Karena pengalaman saya, itu ada investor kita di Ethiopia, juga kosmetik, sabun gitu. Itu memerlukan pendekatan yang lama, pengetahuan yang lama, pemahaman yang lama terhadap budaya pemerintah dan lingkungan bisnisnya itu. Afrika itu agak khusus gitu ya. Karena masalah, masalah itu bisnis tidak sekedar bisnis kadang-kadang gitu. Jadi banyak kita juga harus tahu. Saya kira bisnis, apa ini, solar panel ini juga cukup menjanjikan di sana, banyak negara Afrika membutuhkan tenaga surya, sumber tenaga surya. Nah, itu makanya kita perlu lebih memahami budaya gitu kan. Seperti pakaiannya, sebagai pakaian orang Nigeria, batik Nigeria sama Afrika Selatan beda. Kalau Afrika Selatan seperti kita. Yang lain pakai kayak jubah itu ya, ada. Batik Nelson Mandela maksud saya. Itu di setiap kedutaannya dia pakai batik Indonesia. Jadi kita harus mengerti produk kita. Nah, kembali lagi mengenai Ethiopia. Memang Ethiopia salah satu negara yang cukup berkembang. Dari dulu terpuruk di zaman masa rejim komunis. Terus mereka ingin maju, berusaha keras. Bahkan Ethiopia itu, Adisababa punya MRT lebih dulu dari Jakarta. Jadi waktu saya di sana, pertama datang, orang Ethiopia itu tanya, MRT kamu seperti apa? Saya jawab, KRL aja gitu loh. Saya nggak jawab soal MRT. Kita udah punya KRL memang. Tapi waktu itu MRT kita belum jadi. Jadi, bahkan banyak hal yang tidak kita ketahui, mereka sudah maju. Tadi Pak Wahid sudah menyinggung mengenai Ethiopian Airlines. Jakarta itu ada destinasi ke 140 sekian. Destinasi internasional. Ke 140 sekian. Dan saya kebetulan ikut penerbangan perdana ke Jakarta. Bayangin, 140 sekian. Sekarang udah 150 berapa destinasi internasional. Kita jauh gitu loh. Mereka jauh berkembang untuk keinginan maju. Walaupun secara umum masih kalah sama Indonesia. Apalagi Indonesia ada negara G20. Mereka tapi bahwa mereka berkembang tumbuh, itu betul. Seperti MRT tadi contohnya. Untung cepat-cepat dibikin di Jakarta. Jadi saya gak... Kita kalah sama Ethiopia. Akhirnya bisa pamer juga. Kita punya MRT. Jadi banyak hal yang kita gak tahu. Ternyata banyak negara di Afrika yang segitu majunya. Nah ini terkait dengan understanding local culture ya. Saya dulu pernah belajar tentang applied business. Salah satu mata kuliah adalah di international marketing. Ternyata tuh juga salah satu yang penting adalah understanding local culture. Saya di negara, tiga negara yang berbeda ya. Beda Australia, beda kita pernah di Emirat. Beda Rusia. Nah ini salah satu juga untuk promosi buku saya ini. Jadi buku saya ini salah satunya adalah apa yang saya lakukan adalah dengan cultural diplomacy. Diplomasi budaya. Dan ternyata juga menyangkut tentang aspek-aspek lain. Seperti misalnya Rusia ya 4 kali saya selenggarakan festival Indonesia. Dulu gak ngerti orang generasi muda. Yang namanya Indonesianis itu umurnya 80-an tahun. Karena jaman Bung Karno gitu ya. Nah sekarang Alhamdulillah sudah banyak. Dan sekarang data terakhir itu masuk 5 besar. Yang dulu gak masuk 10 besar. Dan the biggest pender ya. 2000 per kepala. Dan the longest tier itu 46 hari. Dibandingkan dengan Eropa yang 18 kemaskan hari gitu. Jadi ini juga dari hasil pendekatan budaya sebenarnya. Ternyata orang Rusia sama-sama saja orang Arab. Ya orang Australia. Pendekatan budaya ini sangat efektif gitu. Nah tadi Mas Imam juga menjelaskan ya. Perlunya memahami budaya Afrika. Nah ini yang kadang-kadang. Makanya kalau di negeri maju itu. Mereka itu menggabungkan beberapa ilmu. Termasuk pengetahuan mengenai antropologis ya. Saya ingat waktu Belanda mau naklukkan Indonesia. Dia mengirim ternyata ahli itu ke Yemen. Salah satunya Cenok Horgeronnya. Ada satu lagi saya lupa namanya. Itu mempelajari budaya sana dan budaya sini. Ternyata ada hubungan. Itulah akhirnya banyak mereka ngirim orang-orang dari Arab ke Indonesia. Untuk menjembatani dua kubu ya. Dua kelas yang berbeda. Ini penting sekali. Jadi budaya ini perlu kita belajari. Kebetulan kita ini kan semuanya perwakilan di berapa? Seratus tiga bulan ya saya kira ya. Perwakilan kita di dunia itu. Nah ini waktunya kita juga bisa memanfaatkan. Beberapa kali misalnya dari Burina. Karena ini sesuatu yang baru ke Rusia. Nah kemudian pernah itu menjadi wilayah saya. Memang saya juga merasakan ya. Ya hampir dua tahun kita bernegosiasi. Tapi memang kendala basah misalnya gitu ya. Nah sekarang sudah mulai interest ini. Jadi memang membidik masuk pasar baru. It's not easy. Seperti masyarakat. Tidak mudah. Nah kita harus tahu karakter-karakter itu ya. Jadi tapi intinya personal approach itu dimana-mana salah kondisi itu berhasil. Burina baru mungkin beliau cerita ya. Pertama kali ini belum tiga belas tahun diaspora di Brussel. Tujuh tahun bekerja di S.N. Nielsen ya. Nah baru pertama kali ke Rusia itu takut-takut pasti. Jangankan beliau saya waktu jadi duta besar bawa ke Rusia mikir dulu gitu ya. Wah ini karena imagenya itu kan. Nah itulah imagenya itu penting. Tapi itu kita harus tahu bahwa imagenya itu tidak selamanya benar. Kalau apalagi misalnya Rusia itu selalu di sisi yang negatif gitu ya. Kalau kita lihat film Hollywood terus ya pasti. Rusia ini negatif semuanya gitu ya. Penjahat. Penjahat lah gitu. Tapi ternyata siapa Afrika lah. Kalau kita belum ke sana ya kita memang belum ada chance-nya. Ketika saya ke sana oh luar biasa. Ternyata mereka saya kira-kira 40 persen itu berjiwa Asia. Karena 250 tahun mereka di Jajah Mongol. Dan ada satu kerajaan besar namanya The Golden Horse itu yang menyatakan sebagai negara Islam. Jadi ternyata penduduk Islam di sana. Hampir sama dengan yang diada di Malaysia. 24 juta orang muslim aneh terbesar di Eropa. Jadi setelah di sana baru. Nah ternyata saya pergunjung ke satu negara benar namanya Dagestan. Kita terkenal dengan MMA-nya ya si si siapa tuh. Habib siapa itu ya. Dan ternyata saya bertemu dengan dua anak kecil namanya Soekarno bin Kamilowicz. Bin Kamil Soekarno bin Muhammad Dabij. Muhammad Dabij itu Muhammad. Ada di buku saya. Karena ada waktu itu seorang musa yang zaman dulu memang agama disuppressed ya. Tapi basically dia Islam. Lihat penampilan Soekarno di satu perusahaan internal conference di Moskow. Dan dia minta waktu untuk sholat pada hari itu Jumat. Ya padahal sebenarnya sebagai traveler gitu kan sebenarnya kita bisa nanti. Tapi Soekarno kan selalu kalau di luar I'm representing the biggest muslim country. Nah ini kekaguman musa akhirnya diturunkan anaknya semua dikasih nama Soekarno di depannya. Ya sesatu yang dulu juga gak pernah saya bayangannya. Di negara banjang kecil yang deket di Kaukasian itu ternyata banyak nilai-nilai historis. Dan saya sebagai dubus itu sangat dihargai gitu. Nah memang itu kuncinya ya. Jadi networking, kunjungan. Jadi saya harapkan saya juga mohon maaf. Saya juga sebagai pembina di Indonesia Afrika itu belum pernah ke Afrika. Jadi salah saya juga ya. Tapi ini juga salah Pak Budiman. Jadi nanti kita pasang fasilitasi. Gak salah. Kejabat Indonesia yang menangani Afrika pun mungkin gak pernah kesalahan. Nah ini kita punya. Next event Pak. Ya punya anu ya. Nanti kita masukkan Dewan Pembina atau Dewan Penasih. Ya Pak Imam ya. Karena pengalaman lengkap. Yang pengalaman di sana. Jadi kita perlu Mas Imam ini teman-teman kita yang sudah retire gitu. Untuk kita manfaatkan. Karena di Australia, di negara maju itu di mantan dubus, mantan diplomat itu dimanfaatkan betul. Dalam dunia bisnis juga. Kita agak kurang terus tangan aja. Walaupun sekarang saya dunia itu kadang-kadang baik aksiden aja. Karena kebetulan ya saya pernah networking dengan teman-teman di bisnis gitu. Nah mungkin Burina ada cerita lagi ya mengenai Afrika itu. Tapi Burina udah pernah ya ke Afrika ya. Belum akhirnya kan Maret itu tim saya yang merangkakan. Oh iya tapi aku sudah ngirim itu ya. Tinggal tinggal kapan kita tahu ke sana kan. Ada guide-nya gitu. Oh April. Iya ada event lagi ya. Kalau Nigeria itu dibagi setengah-setengah. Iya-iya. Ada yang muslim. Iya muslim setengah kristian. 67% muslim. Jadi antara dibagi kayak di utara sama di selatan gitu. Jangan salah gitu. Jadi memang kemarin kita datang ditatangi gubernur yang dari bagian mana? Selatan kelihatannya ya. Ibo itu selatan pak. Selatan. Jadi memang kita dapat masukkan juga tentang itu. Tapi memang kelihatannya rada-rada agresif ke kita. Satu Nigeria, kedua itu Somalia. Nah orang Indonesia denger Somalia itu langsung ke pirates gitu ya. Wadah ternyata kayak Lebanon. Itu diasporanya dimana-mana. Jadi yang membuat Lebanon maju itu diasporanya. Kebelanja dulu kepoladaian diaspora gitu. Sama Somalia ternyata kita juga baru tahu. Itu banyak orang kaya di Afrika. Banyak kan turunan somalia termasuk yang di Emirat ya. Itu mereka banyak kan justru di skill labor. Atau kadang-kadang yang ahlinya di bidang akutansi mereka kuat ya. Nah ini kadang-kadang juga karena kekurang pengetahuan kita mengenai Afrika. Mungkin Bu Rina bisa nambahkan yang kira-kira ke depan ini apa yang kita lakukan dengan adanya organisasi ini. Iya. Iya Pak. Tadi sama nyambung pembicaraan Pak Imam juga bahwa memang beda sekali ya berbisnis dengan Afrika ya. Selama ini kami memang hanya bermain di Eropa ya. Skillnya hanya di Eropa seperti apa SOPA sampai saja kita hafal ya Pak. Gampang sekali bisnis di Eropa. Bukan gampang artinya relatif kita bisa baca harus seperti apa. Dengan Afrika kita masih meraba ya Pak. Tapi ya satu demi satu sih lumayan ya. Kita mulai menjajakinya itu dengan mencari sponsor untuk visanya dulu Pak. Sehingga kita punya kesempatan untuk berdekatan dengan mereka. Dan banyak dapat info harus seperti apa. Jadi bicara soal kesempatan saya lihat di semua sektor ya Pak. Saya ceritakan terakhir membuat saya potong. Itu medical tourism itu salah satu yang ternyata dicari-cari mereka. Kita kan sudah ada stem cell segala itu ya. Dan Thailand itu waktu kita di Emirat Arab. Saya kaget. Turis Emirat Arab ke Thailand itu 20 kali dari yang ke Indonesia. Bahan bukan Osmil. Dan ternyata itu di medical tourismnya mereka hebat. Dan mereka bagaimana take care sama orang-orang Arab. Begitu datang yang menjemput LO-nya di ini bisa pesa Arab. Jangan-jangan ini orang Indonesia juga. Itu hebatnya. Rumah sakit di Thailand ada wing khusus untuk Arab itu. Bahasanya Arab. Nah ini kita terakhir ya. Kembali kan di Bali bentar lagi ada konferensi mengenai medical tourism. Nah saya kira ini sangat terutama kecantikan ya. itu kemudian juga turism ya. Ada travel agency yang di London. Basicnya di orang Nigeria. Juga ingin mengirimkan wisata-wisata. Tapi memang ada beberapa kendala. Betul. Jadi kalau di Eropa itu kan kami sudah jelas hanya 70% kami hanya di food dan agro food ya Pak. Tapi di Amerika ternyata semuanya medical. Dan tematik tourism itu ada medical, ada education, ada yang khusus untuk event. Kayak dia menikah 3 hari saja Pak di Bali. Mereka datang pakai private jet. Kemudian mereka tutup hotel 3 hari hanya untuk mereka. Saya bilang itu unik juga. Karena kita nggak mengalami itu padahal kita mengharap market Eropa Barat ya Pak. Jadi buat saya hari-hari itu memang ada selalu ada challenge gitu Pak. Betul sih memang kita masih perlu banyak pendalaman mengenai tadi Bapak bilang culture itu sesuatu yang memang harus kita dalami terlebih dahulu sebelum melangkah ke sana. Ya Pak ya. Tapi demand itu ada banget. Gubernur datang sekali cuma yang diminta banyak sekali ya Pak. Padahal baru satu gubernur satu state enunggu namanya nama provinsinya itu sudah requestnya sudah ada listnya Pak. Kita memang perlu banyak belajar tapi saya pikir dengan keinginan kita sudah mulai membuka ENAFBC kita ada wadah untuk approach dimana kru-nya juga ada Pak Dubes berdua nanti saya rasa kita tambah banyak guidelines untuk bisa mendekati supaya lebih terekat kerjasama seperti ini. Pak Bunimor mungkin bisa nambahin. Jadi memang kendalanya kita ini masih cukup banyak. Yang pertama kalau dari Afrika datang bisa. Kalau dari Indonesia mau ekspor itu ada tantangan berikutnya karena pihak perbankan Indonesia itu kalau kita menggunakan dana bank itu mereka relaktan. Karena bagaimana nih pembayarannya. Jadi kepastian pembayaran ini juga mereka menjadi sangat concern mungkin di sini sedangkan saya ambil contoh seperti Nigeria Indonesia itu mengimport jauh lebih besar daripada meng-export. Nah harusnya terutama minyak dan gas lah. Harusnya Indonesia bagaimana bisa untuk menggunakan PPI sebagai atau insurance lah. Kalau di China kan perusahaan itu kalau mau meng-export itu mereka membayar premi dan premi-nya itu firm. Jadi kalau tidak dibayar 70%nya insurance yang akan bayar. Yang akan take over. 30% ditanggung melihat perusahaan. Nah bagaimana juga dalam hal ini juga perlu sekali bantuan karena kalau hanya B2B menurut kami diperkenalkan sudah. Mereka tertarik mau beli. Tapi gitu mereka taruh PO pihak bank di Indonesia tidak mau men-support. Pihak BUMN lah khususnya gitu ya. Mereka menanyakan bagaimana payment-nya, kepastiannya gitu. Dan satu lagi juga bank-bank Indonesia harusnya mau buka juga di Nigeria atau di negara Afrika lainnya agar proses transfer uangnya itu nggak mahal. Karena saat ini masih mahal sekali. Dan lama. Mahal sekali. Itu salah satu kendala ya. Tidak kompetitif produk kita ya. Tidak kompetitif sedangkan China Bank sudah banyak di sana gitu. Nah ini mungkin juga diharapkan mudah-mudahan dengan di acara ini bisa ada bank BUMN yang tertarik lah buka di negara-negara Afrika sehingga memudahkan dalam berusaha. Karena kalau nggak B2B berusaha kita ikut tameran segala macam gitu ya. Kita event di Indonesia kita aktif lah kita approach mereka gitu ya. Mereka kunjungan ke pabrik tapi kalau akhirnya tidak bisa dijalankan juga mentok kiri-kanan ini saya kira input yang sangat menarik ya. Karena selama ini kan saya lebih ke G2G tapi tidak memahami hal-hal yang karena memang saya nggak pernah di Afrika. Tapi saya kira kita ini punya pengalaman di luar yang ingin juga memanfaatkan bahwa kita ini punya perwakilan yang bisa kita manfaatkan. Beberapa kali kasus yang fraud gitu ya itu karena kita juga nggak tahu. Kita pernah misalnya waktu saya di Rusia itu ada misalnya perjanjian MOU antara satu perusahaan dan kebetulan dari sininya bagus ya dia ngirim ke MSI untuk menelidiki benar-benar ini perusahaan ini. Nah kita kan punya cara di sana untuk pertama kita cek kading kedua kita lihat pabriknya dan begini. Inilah fungsi dari acara ini dan juga saya kira ini bisa disampaikan ke publik juga ke pemerintah bahwa ada kendala di lapangan ya tentang hal ini memang ini tadi Mas Imam juga menyebutkan perlunya B2B didukung oleh G2G ternyata kan banyak masalah di situ ya yang akhirnya menyebabkan barang kita nggak kompetitif jadi ini saya kira satu tantangan buat kita ya mungkin Mas Imam ada pengalaman lah mungkin ya betul sekali banyak hal dari hampir dari semua sisi perlu ada keterlibatan pemerintah seperti halnya salah satu contoh investor Indonesia yang buka pabrik di Ethiopia gitu kan keterlibatan KBRI dalam hal ini adalah mendekatkan diri kepada pemerintah untuk menjamin mereka dipermudah kayak gitu itu harus aktif kita bahwa kita mau invest loh disini tapi kamu bantu saya dong seperti itu bantunya seperti ini harus jelas sama mereka itu nggak bisa sama pemerintah nggak bisa sekedar diplomasi harus seperti orang bisnis juga jelas kamu bantu ini ini pengalaman Mas Imam ya kita lihat misalnya negara lain China terlalu besar misalnya Malaysia aja tetangga kita biasanya kita kompetitor kira-kira Malaysia itu nggak mungkin ada beberapa produk dari Thailand dari ASEAN kita bicara dari Thailand ya makanan produk makanan atau sedikit produk garment atau apa sebetulnya kita nggak nggak terlalu khawatir kalau di Ethiopia di tempat lain mungkin saya nggak terlalu paham tapi kita sebetulnya pada tahun 2018 pernah menyelenggarakan Indonesia Afrika Forum itu puncak dari kesuksesan hubungan kita dengan Afrika dimana terjadi deal yang cukup besar di bidang bisnis antara Indonesia dan Afrika dihadiri oleh sekitar 50 lebih negara Afrika kita meeting di Bali pada bulan April tahun berapa tahun 2018 karena kan sebenarnya tahun 2005 kita sudah punya yang namanya New Asian African Strategic Partnership ya MASB ya tapi saya kalau bicara yang lebih hal yang lebih konkret ya jadi saya kalau ada datanya itu waktu itu ditandatangani kesepakatan bisnis nilai 586 setengah juta dolar dan bisnis announcement 1,3 miliar dolar gede loh kita bikin itu dua hari di Bali pada 2018 sayangnya realisasinya seperti disebut Pak Wahid itu berjalan sayangnya ini kontinuitasnya itu kurang dipelihara harusnya itu momentum itu bisa terus kita jaga sampai sekarang itu udah segitu banyak orang datang segitu banyak pengusaha datang segitu banyak deal bisnis disitu termasuk kita bicara rencana pembukaan Ethiopian Airlines akhirnya deal buka nah ini kembali lagi sekarang konektivitas Afrika Indonesia sudah ada lewat Ethiopia Airlines ke seluruh negara Afrika kita dari Jakarta naik Ethiopia Airlines transit di Adesbaba kita kemana itu salah satu keberhasilan pemerintah kita untuk membuka jalur itu tapi butuh waktu 2 tahun waktu itu ruwet sekali urusannya termasuk juga untuk masuknya barang ke Port of Djibouti untuk kawasan Afrika Timur itu udah ada deal udah ada agreement antara kerjasama antara Tanjung Periuk dengan Port of Djibouti jadi portnya dari kita ke Djibouti ya iya dan sebaliknya dari Djibouti ke sini waktu itu sudah ada kerjasama untuk saling mendukung kegiatan jadi dari laut udara kita dalam konektivitas sudah melakukan hal itu tapi ke Afrika Barat saya nggak tahu kurang-kurang paham itu tapi kalau airlines udah gampang saya kira terbang ke Jatah berapa? seminggu 3 kali ya ya 3 kali ya 2 hari sekali kalau nggak salah pak 2 hari sekali jadi itu nah sekarang gimana kita mengambil momentum yang 2018 gitu betulnya waduh sayang sekali itu saya pikir sayang sekali Pak tadi Pak Budiman bilang juga terutama masalah financing juga susah sekali ya kami alami sekarang pak untuk transaksi seribu dolar aja ngirim uang ke sini untuk beli sampel saya kena cash 2 juta setengah pak berarti berapa dolar itu hanya seribu dolar loh di rupiahnya saya kena cash di Ethiopia pun susah pembayaran pakai mata uang setempat juga itu ruat juga gitu loh tapi namanya ada seni bisnis di Afrika kita harus yang harus kita belajar kalau dulu dari Cina kita belajar kenapa mereka juga cukup bisa kenapa dia bisa makanya kita harus belajar harus datang ke situ G2G nya aktif Bank Exim nya Cina itu banyak membantu di sana gitu salah satu kuncinya di Afrika jadi kalau kita ada proyek di sana mereka membantu gitu loh kita udah pernah bicara itu di Indonesia waktu itu tapi gak tahu kelanjutannya setelah saya selesai itu masa jabatan saya perlu bantuan sekali Pak kita kan juga di asosiasi produsen untuk equipment defense itu juga hampir ada proyek di Nigeria juga kembali masalah terkendal di masalah finance kita akhirnya cari jalan nih Pak namanya bisnis-bisnis berpikir bagaimana menyiasati aturan menyiasati masalah kita pakai jasa di Belgium itu ada Abitrade namanya tapi Abitrade sudah punya kerikor di Afrika memang tapi dia gak mau hanya mendanai Pak dia ambil dia take over proyek kita ya kan gak lucu juga ya Pak jadi memang ini sudah saatnya belajar lah sama perusahaan Indonesia yang sudah eksis di sana ngobrol di Nigeria kan udah ada perusahaan kita di sana Indomie juga buka di Ethiopia ada ya buka sampai mulai loncat berapa sekarang penduduk 18 juta penduduk kenapa Ethiopia Ethiopia ETV 115 115 pasar besar itu di sini juga ada wartawan dari kuatbaca.com tadi mungkin terlalu asik mendengarkan Afrika yang belum pernah kita sentuh mungkin silahkan kalau ada saya memang belum pernah Afrika juga sama cuman ini kan Uni Eropa itu kan sedang kencarnya Deforestation Act itu kan membuat menghambat perdagangan di Indonesia ke Eropa termasuk salah satunya adalah sawit kopi perkayu dan udah macam-macam nah melihat potensi Afrika ini apakah bisa jadi alternatif dari yang sebenarnya cukup ekspornya cukup besar waktu itu di Eropa tahun 2018 jika alternatifnya menjadi Afrika apakah berpotensi untuk sumber daya yang berbasis seperti sawit tadi maksudnya ekspor ekspor kita iya Uni Eropa itu kan gak bodoh dia selalu tahu aja kita mau lewat jalan mana gitu ya tapi saya dalam hal ini memang gak terlalu menguasai apakah kita ekspornya lewat Afrika atau bagaimana tapi di Afrika itu hanya negara di setahu saya di Afrika negara Afrika Barat yang punya perkebunan kelapa sawit di negara lain gak ada jadi mereka pada umumnya juga dibantu dengan skema perjanjian ekonomi tertentu ya jadi Ethiopia dibantu Uni Eropa untuk menjual barang-barangnya garmentnya atau apa bahkan Amerika juga sempat apa membebaskan bea dan macam-macam untuk produk makanya orang Indonesia waktu itu pabrik Indonesia banyak yang invest bikin pabrik baju big garment di Ethiopia untuk dijual ke Amerika cuma tempatnya yang general preferential scheme ya semacam itu nah itu banyak yang diberikan oleh Amerika Eropa kepada negara Afrika tertentu soal yang ini terus terang saya gak punya bayangan gak punya pengetahuan bagaimana hal itu bisa bisa dilakukan melalui Afrika gitu jadi ya mungkin ahlinya lah yang lebih perlunya kita cari market baru ya setahu saya memang di Uni Eropa itu mereka selalu mengaitkan dengan masalah lingkungan tapi ternyata kalau di misalnya di Rusia itu mereka gak pernah mempertanyakan itu China juga gak pernah dan itu pasar terbesar untuk bilateral trade dengan Rusia itu adalah kelapa sawit sekitar 617 juta dari sekitar 3,6 miliar dan kita selalu surplus hampir 1 miliar jadi ini kadang-kadang juga kita gak melihat misalnya peta itu ya peta trade gitu ya dimana kita diuntungkan itu misalnya kita harus mulai pelajari ya jadi seperti beberapa negara yang gak terlalu mensyaratkan keseratan khusus ya itu kan sebenarnya market juga buat kita dan sekarang kalau Burina kan lama di Eropa ya sekarang ini kan purchasing power di Eropa itu kan turun ya jadi untuk beberapa produk komoditas misalnya atau bahkan Burina banyak membantu MKM untuk mengespa produk-produk apa makanan kecil sederhana aja kripek pisang kripek singkong itu di beberapa negara China itu dimana tinggi sekali dan kita gak bisa memenuhi sampai sekarang jadi banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan itu Burina bisa melihat karena kan 75% ya mungkin ekspornya daripada makan-makanan kecil yang sebenarnya itu bahan-bahan itu gak ada di negara yang 4 musim saya nambahin ya Pak ya sih kalau di Eropa Barat memang turun ya downsizing banget market kita iya tapi itu sektor industri Pak kalau untuk retail kita masih bisa mengambil masih ada peluang untuk MKM kita bisa masuk barangnya ke sana untuk beberapa retail store memang sih secara agregat ya customer kita untuk bidang sektor industri memang sangat turun oleh karena itulah kita sangat antusias ya untuk melihat peluang mereka di Afrika karena satu mereka tidak mempersyaratkan banyak dokumen pada saat kita ekspor beda sekali dengan Eropa yang sudah satu gepok list dokumen apa yang harus ada gitu sementara Afrika jauh lebih fleksibel sebetulnya bahkan pernah kita alami itu pada saat ekspor mereka sendiri nongkrongin pada saat loading di kontainer jadi kita gak usah repot kalau di Eropa kan memang semuanya sudah sangat-sangat baku gitu ya kita tinggal ngikut Afrika enggak semua cihu ya jadi kita lihat ini mungkin memang waktunya tadi menurutnya Pak Udobas bilang bahwa momennya jangan sampai hilang 2018 walaupun sempat hilang ya Pak ya cuma mari kita coba lihat lagi saya pikir bersama-sama sih apa sih yang gak bisa ya Pak pentahelix jangan triple helix lagi pentahelix ada government ada kami bisnis-bisnisnya juga jalan ada juga mungkin kita butuh akademisi ya Pak yang melakukan riset seperti apa nih supaya kita bisa lebih cepat masuknya ke sana lalu ada media dari mas wartawan gitu ya memang kerjasamanya memang harus sejirama kalau menurut saya siadangan kita adalah pelaku juga di Eropa itu gak jalan kalau kita gak bersama-sama sekarang kita coba nengok ke Afrika yang besar ini ada contoh menarik dari produk yang di ekspor oleh jalan-jalan kalau di tempat di tempat namanya alen-alen dalam bidang lanting ya tau ya lanting itu makanan paling murah di kampung jadi mbak saya itu kalau di pasar olehnya paling murah ada angka 8 ada kadang bener dan itu sudah di ekspor ke Eropa sudah masuk ke Eropa hanya ya itu memang kita harus tahu market behavior gitu ya jadi memang tidak mudah pertama kali UMKM itu kan dia gak tahu cara-caranya misalnya harus ke lab untuk diketahui nutrition fact-nya ingredients nah ini ada beberapa yang dilarang terutama misalnya untuk produk apa pewarna itu di Eropa jangan pakai itu kemudian pengawet seperti itu ya ternyata setelah kita kasih di pemahaman itu sudah masuk nah ini kita juga sekarang sedang Burina membina beberapa UMKM untuk produk pemakan karena memang itu pisang itu kan gak tumbuh di Rusia di Eropa itu kripik kripik pisang itu pernah permintaan Burina dari China kan gak bisa kita penuhin hanya kripik pisang aja tapi kan harus punya spek tertentu gitu ketebalannya motongnya bagaimana itu semua ada speknya dan harganya nah kadang-kadang juga UMKM kita wah ini mau ekspor dimahalin dia gak tahu bahwa ini kompetitor kita ada Vietnam ada China jangan sampai kita masuk lebih mahal dari mereka kita cari market dulu lah kalau sudah cari market kalau udah enak pelan-pelan dinaikin orang gak keberatan tapi waktu pertama kita harus melihat kompetitor kita paling dekat Thailand untuk produk permakan itu Vietnam China oke rekan-rekan waktunya sudah cukup lama saya kira satu jam lebih perbincangan kita terima kasih sekali kehadirannya Mahimam mantan Dupes kita di Ethiopia bukan mantan Dupes RID Ethiopia tahun 2014 sampai 2018 kemudian Burina dari Pelaku Bisnis ada Pak Budiman yang belum pernah sama sekali tapi mau mencoba keberuntungan mudah-mudahan dengan diskusi ini dari wartawan dan kita lihat ada beberapa bottleneck ada beberapa handicap yang saya kira perlu kita selesai bersama-sama antara pemerintah dan swasta jadi saya melihat mungkin next kita akan undang misalnya dari imigrasi untuk menyampaikan bagaimana sih policy kemigrasian kemudian perbankan saya kira penting banget karena juga banyak permasalahan di sini yang mengagetkan kita tidak kompetitif mungkin kita undang dari BI misalnya jadi bagaimana BI juga memberikan bantuan pada UMKM karena Burina juga membantu untuk mengekspor produk-produk UMKM bahkan ada satu perusahaan yang memberikan sesak untuk mendidik orang-orang di pedalaman Kalimantan Timur khusus bikin keripik pisang dan untuk diekspor saya kira ini juga satu yang diapresiasi oleh pemerintah lokal karena kita bisa mereka bilang kita masuk Indomaret itu sudah Afamar sudah bagus kalau ekspor satu plus dan sampai dibimbing banyak yang memberikan pelatihan tapi tidak sampai memancarkan pasar ini saya kira forum ini bisa dimanfaatkan terutama dalam kaitan kita berhubungan dengan Afrika karena 2005 sudah ada agreement New Asia-Afrika strategic partnership tapi bagaimana kita mengisinya tadi Mas Imam sudah menyebutkan ada transaksi tapi bagaimana kelanjutannya banyak MOU ini banyak sekali tapi realisasinya ini yang harus kita continue terus kita cek terima kasih pemirsa diplomatic club terima kasih kepada kuatbaca.com yang telah memfasilitasi acara ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati